Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dan lisa Alhamdulillah 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 pada hari ini Kami bisa silaturahmi dengan Mas Prihandoyo Kuswanto Ketua Rumah Pancasila Orang yang paling Pancasila Saya berkira-kira begitu Saya berkata bersama Sohib saya di kanan saya Cak Agus Kuswanto Master of Technique Kandidat Doktor Seorang akademisi, seorang praktisi juga Yang concern di Persoalan-persoalan energi Kebijakan publik Dan beberapa hal yang terkait Dengan persoalan-persoalan kebangsaan Persoalan umat Di samping Mas Pri, sebelah kiri Ada sohib saya juga Cak Munif Hariono Alhamdulillah juga Seorang yang Concern ke Persoalan-persoalan Umat Persoalan-persoalan kebangsaan Dan Dia biasanya memberikan perspektif Tentang Islam bagaimana Menjawab berbagai tantangan Persoalan Mas Pri, Alhamdulillah Kita bisa Silaturahmi Mas Ya, Alhamdulillah Mas Selamat Saya sebetulnya tertarik Untuk kita Silaturahmi ini Mendiskusikan Beberapa hal krusial Mengenai Persoalan kebangsaan Persoalan kenegaraan Mas Pri Sudah banyak Kelihatannya Dengan beberapa Topah nasional Kalangan nasionalis Religious Mendiskusikan Soal ini Hal yang sangat fundamental Kalau kita berbicara Masalah seperti apa sih Kita ini melihat Persoalan yang sekarang Mudera Dan nampaknya ini persoalan Bukan persoalan Mas siang Tapi persoalan Yang sudah melibatkan Banyak bagian Dan persoalan yang Satu persoalan Dengan persoalan yang lain Memiliki kaitan Yang sangat terat Atau boleh dikatakan Ini sebagai satu persoalan Yang sistem Mas Di antara persoalan itu Sebelum saya nanti Akan mencoba Menggali lagi Dengan Mas Pri Soal Hal yang sangat Fundamental Bagaimana meletakkan Prinsip-prinsip Kenegaran Sebagaimana yang Diatur oleh Para founding fathers Oleh konstitusi kita Sebagai bagian dari Pengayaan referensi Fakta Historis kita Saya ingin Pendapat Mas Pri Untuk memberikan pandangan Mengenai Realitas Islamophobia Seperti apa Islamophobia Kemarin Ya itu ditunjukkan Dari Senyal lemenya Mahfud MD Misalnya Yang khawatirkan Mengenai Silafah Di sisi satu sisi Pancasila dipakai Sebagai Klaim standar Untuk menilai Di antaranya juga Kolongan masyarakat Sivil Society Seharusnya bisa Diberikan ruang Untuk Berpendapat Berkumpul Berserikat Di sisi yang lain Ada klaim Bahwa Ada standar Yang direferensikan Dari para penyelenggara Negara Bahwa Ini sudah Apa Yang paling Pancasila Dengan berbagai Norma-norma Yang dibuat Bagaimana Yang kita ketahui Ada berbagai Dinamika Mengenai Misalnya Rancangan undang-undang BPIB Rancangan undang-undang Halonid Pancasila Dan Bagaimana Silahkan mas Dari Pandangannya Iya mas Selamat Terima kasih Jadi kami Di rumah Pancasila Ini telah Melakukan Cukup lama Kajian-kajian Tentang Pancasila Dan ketatanegaraan Ketika Undang-undang Dasar 1945 Itu Diamandemen Sebetulnya Bukan di Diamandemen Tapi Diganti Dengan Undang-undang 2002 Nah Disinilah Sebetulnya Pancasila Dihabisi Kenapa Saya katakan Pancasila Dihabisi Karena Selama ini Kalau Saya bicara Ideologi Pancasila Itu banyak Yang menyerang Saya Tidak ada Ideologi Pancasila Memang Ideologi Pancasila Itu bukan Lima sila Itu Bukan Apa Sila ketuhanan Bukan begitu Tapi Di Alinia Keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 45 Itu Pancasila Sebagai Desain Negara Jadi Desain Negara Kemudian Oleh pendiri Negeri Ini Desain Negara Itu Diaplikasikan Dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 45 Maka Bukannya Ideologi Itu Adalah Artinya Kumpulan Dari Ide-ide Atau Kumpulan Dari Gagasan Gagasan Tentang Negara Berdasarkan Pancasila Oleh Pendiri Negeri Ini Diurekanlah Tentang Negara Berdasarkan Pancasila Maka Perangkatnya Mulai Kedaulatan Rakyat Mulai Kekuasaan Pendidikan Semuanya Agama Kebudayaan Pertahanan Dan Keamanan Diurekan Dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 Jadi Saya Berkesimpulan Bahwa Yang Dimaksud Ideologi Pancasila Negara Berdasarkan Pancasila Ya Undang-Undang Dasar 45 Itu Nah Ini Banyak Yang Tidak Paham Terus Begitu Saja Diamandemen 300% Ganti Dengan Undang-Undang 2002 Dimasukkan Liberalisme Kapitalisme Kan Begitu Padahal Pancasila Itu Antitesis Dari Individualisme Liberalisme Kapitalisme Ideologi Ideologi Dunia Seperti Apa Kapitalisme Liberalisme Sosialisme Itu kan Hanya bicara Tentang Manusia Dan Manusia Dan Anu Apa Namanya Apa yang namanya Barang Manusia Dan Dan Ini Dan Material Materialisme Jadi manusia Dan materialisme Sedangkan Pancasila Itu Bicara Tentang Tentang Tuhan Tentang manusia Dan tentang Materialisme Nah Nah Ini bedanya Dengan Ideologi Ideologi Yang ada Di Dunia Ini Oleh sebab itu Kajian kami Di rumah Pancasila 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 Itulah Sebetulnya Ideologi Yang bisa Menyelesaikan Persoalan Dunia Karena Apa Yang namanya Kapitalisme Sosialisme Itu tidak pernah Bicara dengan Tuhan Mereka Menjadikan Memisahkan Politik Dengan Tuhan Memisahkan Ketatanegaraan Dengan Tuhan Padahal Kalau di Pancasila Nilai-nilai Ketuhanan Itu Sangat Luar Biasa Cuma Cuma Ini Persoalannya Ini Banyak Orang Menafsirkan Ketuhanan Ini Banyak Yang Salah Jadi Saya Di rumah Pancasila Menafsirkan Ketuhanan Itu Bukan Zat Tuhan Manusia Ini Tidak Diberi Ilmu Tentang Zat Tuhan Bukan Juga Persoalan Persoalan Agama Bukan Tapi Yang Dimaksud Ketuhanan Ini Kan Tuhan Mendapat Awalan Ke Dan Akhiran An Menjadi Kata Sifat Maka Yang Dimaksud Ketuhanan Adalah Sifat Sifat Tuhan Kalau Di Islam Jelas Asma Ulusna Maka Dari Itu Yang Dimaksud Ketuhanan Karena Itu Sifat Sifat Tuhan Tuhan Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Maka Seluruh Agama Tuhannya Akan Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Ini Yang Tidak Pernah Dikupas Seperti Ini Ketika Saya dulu Ikut P4 Dan Macem-macem Ketuhanan Ketuhanan Ini Diterjemahkan Menjadi Saling Menghormati Antar Agama Dan Begitu Padahal Kalau Dari kami Tidak Begitu Dan Itu Berimplikasi Kepada Visi Negara Misi Negara Jadi Kalau Tuhan Maha Pemberi Rezeki Maka Negara Harus Mensejahterakan Kehidupan Bangsa Kan Begitu Kalau Tuhan Maha Melindungi Maka Negara Harus Melindungi Segenap Bangsa Dan Tanah Air Indonesia Begitu Juga Di Islam Tuhan Maha Berilmu Maka Negara Harus Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Nah Ini Inilah Yang Tidak Tidak Pernah Terungkap Seperti itu Akhir Akhir Ini Kita Melihat Bahwa Islam Mulai Menjadi Bidikan Karena Saya Melihat Sejak Apa Di Amandemennya Undang-Undang Dasar 45 Kemudian MPR Hanya Diisi oleh DPR Dan DPD Maka Golongan-golongan Ini Menjadi Terpinggirkan Akibatnya Apa Akibatnya Golongan-golongan Ini Menjadi Ekstra Parlementer Karena Tidak Tersalurkan Pikiran-pikiran Golongan Ini Yang Dulu Ditampung oleh MPR Sebagai Utusan-utusan Golongan Maka Tidak Ada Golongan Yang Menjadi Ekstra Parlementer Nah Inilah Harusnya Kita Menyadari Bahwa Bangsa Ini Didirikan Oleh Golongan-golongan Itu Kalau Sekarang Ini Isu Tentang Politik Aliran Berarti Sebetulnya Yang Mencetuskan Politik Aliran Itu Tidak Mengerti Bahkan Saya Beranggapan Bahwa Yang Mencetuskan Politik Anti Politik Aliran Dia Anti Terhadap Benika Tunggalika Karena Bangsa Ini Memang Berbenika Tunggalika Bermacam Macam Suku Bermacam Macam Agama Bermacam Macam Adas Istiadat Bermacam Macam Profesi Dan Macem-macem Jadi Yang Dimaksud Politik Aliran Itu Bukan Soal Agama Saja Tapi Politik Juga Soal Profesi Soal Golongan Dan Macem-macem Nah Ini Yang Gak Dipahami Makanya Menjadi Stigmasasi Politik Aliran Ini Kan Ditujukan Kepada Islam Nah Ini Yang Saya Melihat Bahwa Hal-hal Yang Tidak Masuk Akal Kalau Menurut Saya Yang Kedua Pengaman Demen Ini Juga Tidak Memahami Bahwa Pancasila Itu Bicara Soal Tuhan Bicara Soal Manusia Dan Bicara Tentang Material Tetapi Pengaman Demen Ini Memasukkan Hal-hal Yang Bertentangan Dengan Tuhan Seperti Liberalisme Kapitalisme Padahal Dalam Kesejarahan Di BPUPKI Dan PPKI Ketika Funding Fathers Memilih Sistem Sistem Kita Itu Adalah Karena Banyaknya Suku Banyaknya Golongan Banyaknya Adat Istiadat Agama Dan Macem-macem Maka Yang DPL Adalah Sistem Kolektivisme Kolektivisme Inilah Yang Disebut Kekeluargaan Oleh Sebab Itu Maka Di MPR Itu Harusnya Duduk Bukan Hanya Golongan Politik Yang Diwakili Oleh DPR Tetapi Ada Golongan Golongan Lain Termasuk Utusan Daerah Nah Dalam MPR Inilah Sebetulnya Sistem Kita Adalah Sistem Keterwakilan Bukan Keterpilihan Jadi Sehingga Anggota Anggota MPR Itu Bukan Perorangan Tapi Atas Nama Organisasi Organisasi Yang Diutus Oleh Organisasinya Untuk Mewakili Organisasinya Nah Sekarang Ini Dibuyarkan Semua Oleh Amandemen Undang-Undang Dasar 45 Sehingga Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Justru Masyarakat Ini Tidak Bisa Lagi Menampilkan Pemimpin-pemimpinnya Padahal Potensialnya Apa Rakyat Ini Menampilkan Pemimpinnya Itu Sebetulnya Harus Diakomodasi Contoh Misalkan Ya Dari IDI Misalkan Ketua IDI Seseorang Bisa menjadi Ketua IDI Itu kan Melalui Proses yang Panjang Tidak Ujuk-ujuk Langsung Dia Apa Ada Dia Dokter Langsung Jadi Ketua IDI Tidak Mungkin Tapi Ada Proses Disitu Adalah Ya Demokrasi Ya Pembangunan Karakter Dan Macem-macem Sehingga Dia menjadi Ketua IDI Nah Inilah Yang akan Mewakili Utusan Profesi Dokter Di MPR Begitu Juga Dengan Organisasi Organisasi Yang Lain Misalkan Mohamadiyah Mohamadiyah Hari ini Yang Diotos Siah Kemudian 6 bulan Lagi Nguktamar Mohamadiyah Ganti Pemimpinnya Ya Langsung Diganti Yang lain Kalau memang Diganti Kan Begitu Nah Inilah Mestinya Utusan Utusan Golongan Itu Harus Ada Karena Konsep Negara Semua Untuk Semua Dan BNK Tunggal Lika Itu Menjadi Rohnya Bangsa Ini Ini Yang Hari ini Kita Tidak Melihat Lagi Orang Bicara Tentang Kebersamaan Kalau Menilai Senyalemen Prop Kailan Itu Kan Menyampaikan Beberapa Orang Bahwa Undang Raya Sampak Lima Sampai Dengan Tiga Kali Mulai Rantang Waktu 10000 Kali Mulai 1999 Sampai 2002 Setelah Reformasi 2008 Ini Sejatinya Bukan Amantem Ya Diganti Penggantian Nomor Katur Penggantian Untuk Menjelaskan Bahwa Ada Proses Yang Sifatnya Undang Mental Dan Sistemik Undang Besar 45 Akhirnya Tidak 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 Lagi Existing Tidak Lagi Ada Karena Tidak Ada Memang Karena Tadi Mas Gampai Kan Negara Berdasar Pada Pancasila Itu Indikator Utamanya Adalah Ketika Implementasi Sebuah Negara Itu Mengikuti Substansi Yang Ada Batang Tubuh Yang Di Dalam Batang Tubuh Itu Di Antara Hal Yang Krusel Adalah Kembalinya Sebuah Lembaga Tertinggi Negara Sekarang Lembaga Tinggi Negara MPR Ini Majulis Permusahaan Rakyat Sebagai Lembaga Tertinggi Negara Yang Nanti Akan Memberikan Mandataris Kepada Presiden Untuk Membuat Garis-garis Besar Haruan Negara Untuk Menyelenggarakan Negara Mas Hal yang lain Kalau kita Bicara Masalah Mulai Mulai Dari Rentetan Amandemen Yang Disebut Vorkailan Sebagai Bentuk Penggantian Sebat Lima Apakah Bisa Disebut Sebetulnya Sekarang Realitas Atau Fenomena Mengenai Aku Pancasilais Sementara Islamophobia Politik Identitas Dengan Berbagai Labeling Radikalis Terorisme Dan lain Sepertinya Itu Bentuk Dari Pengkhianatan Terhadap Pancasila Iya Betul Jadi Gini Tadi Gini Pak Jadi Ciri Negara Berdasarkan Pancasila Itu ada Tiga Satu Adanya Lembaga Tertinggi Negara Yang Disebut MPR Kedua Adanya GBAN Sebagai Politik Rakyat Yang Ketiga Presiden Mandataris MPR Nah Sekarang Kalau kita Melihat Setelah Undang-Undang Ini Diganti GBAN Tidak Ada MPR Menjadi Lembaga Yang Setara Dengan Presiden Jadi Tidak Ada Fungsinya Sebetulnya MPR Itu Fungsinya Apa Tidak Ada Nah Kalau Tadi Dikatakan Bahwa Akhir-akhir Ini Memang Isu Tentang Islam Pobia Itu Bisa Kita Rasakan Nah Inilah Kalau Saya Melihat Bahwa Toko-toko Dan Elit-elit Politik Di Negeri Ini Tidak Banyak Belajar Tentang Sejarah Bahwa Negeri Ini Itu Didirikan Oleh Politik Aliran Indonesia Merdeka Ini Pertama Kali Yang Mempunyai Gagasan Adalah Syariat Islam Syariat Islam Pada Waktu Itu HOS Sokraminoto Dalam Kongres Di Bandung Tahun 1916 Itu Mencetuskan Indonesia Merdeka Dasarnya Syariat Islam Kan Begitu Nah Pidato Dengan Diberi nama Sibel Bestur Itu Itu Merupakan Tongga Dimana Kebangkitan Bangsa Indonesia Nah Kebangkitan Bangsa Indonesia Inilah Yang dimulai Dimotori Oleh Syariat Islam Sehingga Setelah Syariat Islam Melakukan Kongres Di Bandung Itu Terus Mulai Tumbuh Apa Pergerakan Pergerakan Kebangsaan Yang Nasionalis Maupun Yang Islam Nah Disinilah Sebetulnya Kalau Apa Petinggi-Petinggi Negeri ini Mempelajari Tentang Sejarah Bangsa Ini Mestinya Sangat tabu Mengatakan Politik Aliran Karena Politik Aliran Itu Termasuk Marhen Itu Politik Aliran Kan Begitu Tetapi Hari ini Kita Merasakan Bahwa Yang dimaksud Politik Aliran Itu Hanya Stigmatisasi Pada Islam Ini yang Menjadi Persoalan Kita Jadi Gimana ya Kalau saya Melihat Bahwa Saluran Politik Umat Islam Ini Dibuntu Di MPR Kemudian Meluber Ke Jadi Parmen Jalanan Nah Itu Yang Sekarang Terjadi Dan Kalau kita Melihat Ini Sungguhan Pancasila Itu Hari ini Dikanti Dengan Liberalisme Kapitalisme Sudah Jelas Itu Ini kan Bertentangan Tapi Stigmasasi Yang disalahkan Kilafa Jadi Semua Seakan-akan Kilafa Ini Menjadi Menjadi Memedi Untuk Menakut-nakuti Bangsa Ini Padahal seharusnya Siapa musuh kita Ya musuh Kita jelas Kapitalisme Liberalisme Harus Mengembalikan Pancasila Pada Relnya Tapi Justru Sekarang Ini Yang Terjadi Kilafa Dijadikan Stigma Iya Enemy Common Enemy Makanya Terus Kalau Begitu Apa Kilafa Itu Partai Politik Atau Kilafa Itu Punya Kekuasaan Sehingga Dia bisa Dituduh Mau merubah Pancasila Ini kan Buat kami Di rumah Pancasila Juga Merupakan Kajian Selamat Jadi Kalau kita Ngomong Tadi Kilafa Sebetulnya Yang kami Pahami Kilafa Itu kan Dasarnya Tauhid Sistemnya Majelis Tidak ada Bedanya Dengan sistem Negara Berdasarkan Pancasila Pancasila Itu Dasarnya Ketuhanan Yang Maesha Tauhid Sistemnya MPR Majelis Jadi Sebetulnya Kan Tidak ada Tidak ada Masalah Bagaimana Mau Merubah Terus Di negeri Ini Juga Syariat Islam Dijalankan Di negara Berdasarkan Pancasila Itu Syariat Islam Tentang Pendidikan Mulai Dari TK Sampai Perkuan Tinggi Ada Ada Sariat Islam Tentang Mu'amalah Kehidupan Umat Bahkan Pemerintah Mendirikan Yang Namanya Apa Pengadilan Pengadilan Agama Soal Kawin Islam Tentang Ekonomi Ekonomi Sekarang Ekonomi Syariat Berkembang Lembaga Lembaga Keuangan Syariat Berkembang Nah Terus Apa Gitu Ini Kan Kilafa Kalau Menurut saya Nah Ini Pikiran Kami Dari Rumah Pancasila Seperti Itu Makanya Ketika Gak Ngerti Saya Juga Cara Berpikirnya Bagaimana Tapi Yang Jelas Sistem Kilafa Itu Sudah Terjadi Di Dalam Sistem Pancasila Itu Nah Ini Banyak Orang Yang Memang Protes Kepada Saya Tapi Kenyataannya Memang Begini Nah Sebetulnya Yang harus Kita Perangi Itu Adalah Liberalisme Kapitalisme Yang Membuat Kemiskinan Pada Bangsa Ini Dan Tidak Bisa Lagi Sekarang Ini Kalau Kita Lihat Begitu Monopolinya Kapitalisme Menguasai Lahan Menguasai Ekonomi Indonesia Yang Begitu Besar Tentu Saja Ini Sudah Melanggar Dan Tidak Lagi Berdasarkan Pancasila Ini Yang Harus Diperangi Gitu Menurut Saya Bukan Kilafa Yang Tidak Punya Kekuasaan Dan Bukan Partai Politik Menjadi Musuh Bersama Bangsa Ini Kan Aneh Menurut Saya Ini Logika Logika Katanya Rocky Gerung Apa Namanya Dia Sering Ngatakan Logika Logika Yang Nggak Masuk Akal Ini Anu Apa Balik lagi Ke Tadi Mas Soal Mas Mas Sering Menyebut Bahwa Musuh Kita Liberalisme Kapitalisme Apakah Itu Artinya Sosialisme Komunisme Tidak Termasuk Termasuk Sosialisme Komunisme Jelas Juga Termasuk Musuh Kita Karena Negara Berdasarkan Pancasila Itu Apa Ikatan Yang Pertama Ketuhanan Yang Mahesah Oleh Sebab Itu Bung Hatta Mengatakan Pancasila Itu Seperti Angka 10.000 Kalau Angka Satunya Ini Nggak Jelas Hilang Maka Semua Itu Nggak Ada Artinya Logika Dungu Dungu Itu Dungu Itu Kita Digiring Menjadi Dungu Banyak Hal Yang Bisa Kita Kembangkan Menjadi Media Diskusi Bahan Diskusi Terutama Kalau Dari Sisi Bacaan Terhadap Persoalan Yang Sekarang Kita Hadapi Nampaknya Memang Kita Semuanya Sudah Memahami Itu Secara Menyeluruh Sama Persaksi Terhadap Persoalan Itu Hanya Memang Dalam Beberapa Persoalan Tadi Karena Mas Pri Sudah Menjelaskan Mengenai Kajian Rumah Pancasila Terhadap Apa Yang Disebut Dengan Hilafah Itu Dan Ternyata Diperoleh Satu Kesimpulan Sebagaimana Yang Tadi Mas Sebut Kita Coba Seringkan Dengan Teman Kita Ini Yang Biasa Beliau Juga Memberikan Perspektif Seperti Apa Sebetulnya Nomengklatur Hilafah Yang Sepertinya Didokumentasikan Dalam Buku-buku Fikir Termasuk Fikir Selamat Rasul Itu adalah Ajaran Islam Bagian Dari Ajaran Islam Ajaran Islam Tentang Apa Tentang Sistem Negara Atau Sistem Politik Silahkan Baik Terima kasih Pak Pri Selamat Jadi Menarik Tentang Antara Seolah-olah Sekarang Fakta Itu Hilafah VS Pancasila Kalau Kemudian Ditanya Lebih Mendalam Itu Pancasila Seperti Model Apa Gitu Model Orde Baru Model Orde Rama Orde Reformasi Sekarang Ini kan Orde Lama Dianggap Tidak Pancasila Oleh Orde Baru Orde Baru Dianggap Tidak Pancasila Oleh Orde Reformasi Orde Reformasi Dianggap Tidak Pancasila Bahkan Karena Berentangan Dengan Undang-Undang Ya Jadi Kami tegaskan Kalau kami Di rumah Pancasila Bahwa yang Namanya Pancasila Itu Sesuai Dengan Alinik Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Jadi Sudah Tidak Berupa Biar Diteruskan Itu kan Perspektif Dari Beberapa Ini Beberapa Pemikiran Tentang Seperti Itu Terkait Dengan Kita Melihat Dari Pancasila Ada Tiga Hal Jadi Menurut Pandangan Umat Islam Ada Yang Menganggap Menurut Masyarakat Ada Yang Berhentangan Pancasila Itu Ada Yang Berhentangan Dengan Islam Sehingga Dibentur-benturkan Terus Yang Kedua Pancasila Itu Sudah Menjiwai Islam Seperti Buku Karangan Hamzahak Jadi Syarat Islam Itu Subur Di Bumi Pancasila Seperti Yang Pak Perjelaskan Tadi Ada Ekonomi Ada Bank Syariah Ketika Menjelaskan Tentang Rumah Tangga Ada Pengadilan Agama Jadi Talak Rujuk Cerai Ada Ketika Menjelaskan Tentang Pendidikan Ada Sekolah Madrasa Tidak Ia Sanawiyah Aliyah Bahkan Berburan Tinggi Pesantren Pun Berdiri Di mana-mana Jadi Syariah Itu Syarat Islam Tumbuh Subur Di Bumi Pancasila Jadi Tidak Ada Masalah Ada Lagi Yang Ketika Menganggap Pancasila Itu Sebagai Set Of Filosofi Seperti Itu Saya Cuma Merangkum Aja Pak Itu Tiga Hal Yang Terjadi Pemikiran Di Masyarakat Pancasila Kita Melihat Bahwasannya Dari Persahamanya Antara Islam Dan Pancasila Sama Menganggap Kapitalisme Sosialisme Sebagai Musuh Saya Cuma Mengertisi Dari Pancasila Persahamanya Mas Pri Saya Mengertisi Dari Pandangan Bahwasannya Khilafah Itu Berdangan Dengan Pancasila Padahal Pancasila Itu Bagian Dari Ajaran Islam Jadi Pancasila Itu Ya Sama Halnya Seperti Bagaimana Sholat Puasa Jakat Ya kan Dan Juga Dan Itu Merupakan Bagian Dari Syarat Islam Yang Notabene Umat Islam Itu Ketika Itu Dikatakan Wajib Itu Adalah Ya Kewajiban Umat Islam Untuk Menegakkan Seperti Itu Menjalankan Dan Itu Dan Semua Fikir-Fikir Jadi Mulai Dari Suleman Rosit Itu Menjelaskan Bahwasannya Khilafah Itu Ajaran Islam Nah Kalau Kemudian Khilafah Itu Ajaran Islam Kemudian Khilafah Itu Dianggap Bertentangan Dengan Pancasila Apakah Islam Itu Bertentangan Dengan Pancasila Itu Sebuah Kongsili Yang Surang Ajar Yang Yang Sakir Itu Itu Kenapa Pasal Penisahan Agama Kalau Itu Kan Ajaran Kalau Prof Suteke Begitu Oh Gitu Ya Karena Alur Berpikirnya Khilafah Itu Ajaran Islam Nah Ketika Khilafah Itu Dikriminalkan Dikriminalkan Atau Kemudian Dinistakan Tidak Diberlakukan Sebagaimana Sebagai Sebuah Ajaran Islam Nah Itu Memenuhi Pasal Dugaan Pasal Penisahan Agama Jadi Saya Kira Itu Suatu Narasi Yang Sangat Berbahaya Sekarang Jadi Apalagi Kemudian Khilafah Itu Diidentikan Dengan Anti Apa Diibaratkan Dengan Sesuatu Yang Mengerikan Mulai Dari Bukan Cuman Anti Panyasilah Tapi Anti Kebindakaan Kemudian Anti Apa Jadi Khilafah Itu Dianggap Sesuatu Yang Mulai Anti Kebindakaan Terus Saya kira Sesuatu Yang bersifat Negatif Padahal Itu Adalah Ajaran Islam Nah Ini Kan Di Tengah Masyarakat Yang Masyarakat Indonesia Yang Notabene Mayoritas Mayoritas Muslim Nah Saya kira Itu Yang Bisa Saya Gambarkan Tentang Bahwasannya Kalau Kemudian Ada Yang Menyatakan Bahwasannya Islam Khilafah Bertentangan Dengan Radikal Radikul Dengan Pancasila Itu Bisa Itu Bisa Itu Dibawa Kerana Hukum Jadi Bisa Pasal Penistaan Agama Itu Karena Khilafah Itu Jelas Ajaran Islam Jadi Tidak Ada Jumur Ulama Pun Tidak Ada Yang Bertentangan Dengan Itu Bahkan Mereka Dalam Kategori Sesuatu Yang Yang Wajib Jadi Kalau Dalam Islam Sesuatu Yang Wajib Itu Ada Konsekensi Untuk Dijalankan Saya Saya Kira Itu Terima Kasih Ini Biar Lekam Mas Pri Teman Kita Ini Juga Agus Kiswantor MT Gantian Diberikan Perspekten Dari Apa Yang Tadi Dipaparkan Mas Pri Seperti Itu Polistiknya Dan Rumah Pancasila Itu Serius Untuk Bisa Menggagas Sebuah Gagasan Yang Fundamental Yang Memang Ideal Sesuai Dengan Akar Historis Para Pendidik Bangsa Ini Dan Sebetulnya Tidak Ada Masalah Relasi Antara Pancasila Dengan Islam Dan Cuman Memang Yang Menjadi Pertanyaan Sering Dipakai Sebagai Alamat Ketuduhan Justru Bukan Yang Menjadi Yang Menjadi Musuh Dari Pancasila Mas Pri Tadi Saya Simpulkan Musuh Pancasila Kapitalisme Liberalisme Sosialisme Komunisme Bukan Islam Menurut Mas Pri Kalau Melihat Silah Pertama Kedua Tiga Empat Ada Ketuhanan Yang Mahaesah Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan Mimpin Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Substansi Yang Kalau Substansinya Bukan Ngomong Soal Pancasila Yang Dikeramatkan Itu Sesungguhnya Satu Anasir Atau Klausul Klausul Yang Kalau Ditakar Oleh Islam Itu Sesungguhnya Nilai-nilai Yang Tentu Sebagai Seorang Muslim Kita Mikyasul Amalnya Standar Ukuran Untuk Beramal Kan Syariat Kan Begitu Nah Kalau Kita Mencoba Mencoba Meneropong Keberadaan Pancasila Bukan Sebalik Dia Sutru Karena Pancasila Sekarang Dikendalikan Dari Para Penjelenggara Negara Sehingga Kita Yang Diteropong Sebagai Seorang Muslim Kita Memiliki Keyakinan Seperti Apa Melihat Substansi Sebagaimana Yang Diterjemahkan Katakanlah Ini Tidak Ada Istilah Itu Esensi Yang Mau Dijelaskan Di Dalam Alinia Keempat Undang Yang Memuat Ketentuan Mengenai Tujuan Negara Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Majukan Kesejahteraan Umum Apalagi Mas Menindui Sebenarnya Kumpah Darah Indonesia Ikut Serta Melahkan Ketertiban Dunia Dengan Perdamian Dan Sebagainya Tapi Peran Indonesia Untuk Realisasi Ketertiban Dunia Jadi Pertanyaan Gitu Karena Tidak Mengambil Spirit Yang Tadi Mas Sampaikan Sebagai Apa Yang Disilahkan Mas Tadi Negara Berdasar Atas Pancasila Yang Itu Anasir Pokoknya Ditopang Bacang Tukuh Dan Alinia Kemudian Yang Nangkepnya Begitu Silahkan Cak Terima kasih Kepada Selamat Pak Pri 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 Ini adalah Salah satu Bentuk Cintanya Pak Pri kepada Indonesia Dan kita semuanya Dan kita semua juga Jadi Yang namanya Cinta ini kan Pasti harga mati Jadi Dan Cinta ini kan Perlu aktualisasi Karena cinta itu Bukan puisi Nah Sebagai seorang Negarawan Pak Pri Ini memang Layak Sebagai satu Penjaga garda Terdepan Agar Indonesia Itu punya Marwah Marwah Mengembalikan kepada Marwah Tapi Pak Pri Ini juga Perlu kekuatan Ya Karena Marwah Tanpa kekuatan Itu Ibarat Makan itu Tanpa rasa Indonesia Indonesia sekarang ini Dicintai Tapi tanpa rasa Tanpa rasa Jadi ibarat Rasa Mencintainya itu Seperti apa Salah satunya Yaitu adanya Rumah Pancasila Itu kan Bentuk Aktualisasi Sekaligus Juga Merealisasi Apa yang Dikatakan Cinta Indonesia Ini sangat penting Para hadir sekalian Para pemerintah sekalian Bahwa Jangan sampai Kita ini Justru Ya Memang saya lihat Kalau saya baca Dari Dari fundamental Negara Indonesia Ini Ada dua hal Kuat Itu karena Internal Dan kuat Ini karena Eksternal Kalau dulu Saat kuat Sesara eksternal Masih-masih rapu Saat awal Kali kemerdekaan Itu Ganyang Malaysia Itu adalah Kekuatan Eksternal Untuk internal Nah gitu Inggris Dilingis Amerika Distrika Inggris Dilingis Amerika Distrika Itu adalah Satu semboyan Semboyan-semboyan Inilah yang perlu Diciptakan Memang Betul itu Ya Cuman Sekarang ini Semboyan ini Justru Kurang percontohan Jadi kita ini kan Minim percontohan Terkait dengan Seperti apa Kita itu Menguatkan Indonesia Contoh misalkan Umat Islam Saat menawarkan Konsep Perbaikan sekarang Ini justru Dicurigai Rumah Pancasila Saat menawarkan Konsep perubahannya Itu justru sebetulnya Kalau hirarki Itu ada Tujuh pilar Undang-undang 1945 Itu adalah Pilar yang pertama Saat hirarki Tetapi Di Amandemen Empat kali 99 Oktober Di amandemen Berarti ini kan Ada pengikisan Rasa cinta Kepada Indonesia Betul Terus habis itu Kalau dia Amandemen lagi Berarti Pengikisan yang kedua Ya Yaitu Tahun 2000 Nah Ibarat orang itu Cinta itu Sudah cukup Itu Ternyata Dia amandemen lagi Berarti ada Pengikisan yang ketiga Rasa cinta Pada Indonesia Akhirnya yang keempat ini Yang keempat ini Sehingga Rasa cinta Indonesia Sebenarnya tidak ada Ya Jadi saya Berawal dari Amandemen itu Ya betul Sehingga Indonesia ini Ibaratnya Badan tanpa kepala Ya Sehingga badannya banyak Kepalanya tidak ada Akhirnya ya Seperti sekarang ini Mau mencari kepala Ya Kepala inilah yang Mari kita cari Ya Kalau sebagai orang Islam Ya wajar Karena kepala sekarang ini Mau dicari Maka Kepalanya ini Bentuknya Khilafah Misalkan gitu Ya Karena cari kepala Ini kita ini Ya Kalau kepalanya ini Pancasila Ya wajar Maunya Kepalanya ini yang dimunjukkan Pancasila Nah tergantung nanti Dialektikanya Ya Jadi kita ini kan Sekarang Minim dialektika Ya Tapi justru Karena ingin berkuasa Akhirnya kita ini Represif Karena apa Mencari kepala itu Sudah gampang Demikian Pak Iya Memang kalau kita perhatikan Kultur Para Elit Bangsa Elit politik Elit-elit Penguasa Dulu Dengan sekarang itu Sudah mengalami Kalau saya menyebutnya Distolusi Jadi Rendahnya pemikiran Terhadap problem Yang dihadapi oleh Kebangsaan Ini Kenegaraan Kalau dulu Yang namanya Tadi disebut Dialektika-dialektika Tentang Bagaimana Rumusan Bernegara Berbangsa Itu Tumbuh Kembang Dan itu Menjadi sebuah Diskursus Yang biasa Dialektikan Bagaimana Kusman Kusman Singodimejo Bagaimana Kibagusatikusumo Kibagusatikusumo Cokroaminoto Soekarno Soekarno Elgata Biasa Tidak 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 Kemudian Serisepkan Sekarang Yang menonjolkan Kekuasaan Bahkan Hukum Digunakan Sebagai Instrumen Kekuasaan Sehingga Fis-afis Atau Berhadap-hadapannya Itu Tidak Berhadap-hadapan Dalam Koridor Logika Yang Tetapi Akhirnya Yang menonjol Sebagaimana Rocky Drone Sampaikan Logika Dumu Soalnya Disini Disini Dipersekusi Disini Dikriminalasi Itu Ketika Bois Itu Yang keren Sedikit Saya kira Rumah Pintasila Sudah Mengkaji Sebuah Diskursus Perubahan Dan Substansi Yang Disampaikan Mas Itu Tidak Main Pair Saya Mengenai Soal Nilai-nilai Lugur Bagaimana Berdasarkan Kajian Historis Negara Ini Harus Dirumuskan Kalau Kita Mencoba Menilai Misalnya Yang Keempat Yang Ada Dalam Batang Tuput Tentang Tujuan Penegara Siapa Yang Berani Menolak Tapi Justru Persoalannya Yang Melanggar Itu Para Penyelenggara Negara Tukaan Kuat Sudah Sudah Dilanggar Kalau Tadi Bukan Visi Misi Negara Kan Ada Di Aline Keempat Tadi Kalau Visinya Merdeka Bersatu Berdaulat Adil Dan Makmur Kemudian Misinya Tadi Melindungi Sekenap Bangsa Dan Tanah Air Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Mesecaterakan Mesecaterakan Kehidupan Bangsa Ikut Apa Perdamaian Ya Dan Lain Itu Itu Misi Nah Sekarang Dengan Memilih Sistem Presidensil Visi Misi Negara Ini Diganti Dengan Visi Misi Presiden Visi Misinya Gubernur Visi Misinya Kepala Daerah Wali Kota Bupati Kalau Sudah Diganti Visi Misi Negara Maka Tujuan Negara Untuk Masyarakat Indonesia Yang Adil Dan Makmur Kan Tidak Ada Sudah Hilang Nah Ini Yang Tidak Disadari Kemarin Saya Sentil Itu Terus Lagi Ya Sekarang Saya Melihat Di Undang Undang Pengganti Ini 2002 Tidak Ada Satu Pasal Pun Tentang Negara Kepala Negara Tidak 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 Kepala Negara Sehingga Kalau Kita Bicara Kepala Negara Ini Sangat Riskan Soalnya Disitu Ada Pasal 10 Itu Presiden Menguasai Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Negara Menguasai Presiden Itu Sebagai Apa Tidak Dijelaskan Padahal Yang Dimaksud Disitu Adalah Presiden Sebagai Kepala Negara Terus Kapan Dia Menguasai Saat Keadaan Perang Jadi Kalau Dalam Keadaan Damai Gini Yuga Bisa Nguasai Kan Begitu Mestinya Tapi Ini Tentang Presiden Sebagai Kepala 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 Negara Pengam Demen Ini Lupa Memasukkan Kalau Di Undang Undang Dasar 1945 Itu Ada Di Penjelasan Yang Dimaksud Kepala Negara Itu Mulai Pasal 10 Sampai Pasal 15 Termasuk Memberikan Gerasi Apa Mengangkat Duta Dan Macem-macem Itu Kepala Negara 1 10 Sampai 15 Nah Ketika Di Amandemen Penjelasan Ini Lupa Memasukkan Presiden Sebagai Kepala Negara Di Dalam Salah Satu Pasal Sehingga Hari Ini Tidak Ada Presiden Sebagai Kepala Negara Nah Pertanyaannya Kemudian Apakah Negara Sebesar Ini Bagaimana Berorganisasinya Itu Tidak Ada Kepala Negara Terus Gimana Terus Keputusan Keputusan Kepala Negara Itu Sapa Tidak Itu Kan Sebagai Apa Katanya Indonesia Negara Hukum Negara Konstitusi Kan Memalukan Kayak Begini Ini Yang Kami Kaji Dan Kami Kritisi Tapi Ya Itu Tadi Terus Bagaimana Keadaan Ini Ini Kan Mengerikan Kalau Menurut saya Bisa Jadi Presiden Itu Karena Di Undang Undangnya Bisa Menguasai Angkatan Darat Laut Dan Udara Sebagai Kepala Pemerintahan Bisa Bisa Dia Untuk Mempertahankan Kekuasaannya Dia Menggunakan Itu Kan Bisa Mengundang Undangnya Ngomong Seperti Itu Dan Itu Saya Memungkinkan Kalau Dia Bisa Mengeluarkan Dekret Diantaranya Satu Yang Kedua Dia Bisa Melakukan Dorongan Terhadap MPM Melakukan Semacam Revisi Atau Amandemen Yang kedua Terhadap Undang 1945 Dengan Menggunakan Kanar Kekuatan Politik Yang Direpresentasikan Dengan Partai Politik Yang Ada Di MPR Dan Itu Besar Presentasenya Karena Hanya 50 Plus 1 Amandemen AGA Amandemen Revisi Undang Undang 1945 Untuk Kepentingan Tertentu Tentu Kalau Kita Bicara Masalah Kekulur Kekuatan Politik Yang Ada Sekarang Seluruh Kekuatan Politik Yang Sekarang Ada Itu Dikendalikan Penyelenggaraan Negara Existing Sekarang Atau Status Go Sekarang Ya Mas Menangkap Begini Ini Memang Harus Dikembangkan Menjadi Sebuah Diskusi Lanjut Karena Kalau Kita Bicara Secara Kesejarahan Misalnya Kalau Saya Simpulkan Mas Punya Konsep Kalau Saya Simpulkan Mas Tadi Mencoba Menyederhanakan Bahwa Pancas Maka Saya Simpulkan Mas Prisu Sedang Menawarkan Kelapa Pancas Sebetulnya Jadi Gini Mas Selamat Saya Ingin Menambahi Mas Selamat Bahwa Sebetulnya Amandemen Yang Dilakukan MPR Ini Tidak Sah Kenapa Tidak Sah Kalau Kita Merujuk Pada Teori Ibu Dan Anak MPR Ini Ada Karena Undang-Undang Dasar 45 Dilahirkan Oleh Undang-Undang Dasar 45 Jadi Apakah Mungkin Yang Dilahirkan Ini Mengamandemen Yang Melahirkan Kalau Itu Dilihat Dengan Logika Terus Makanya Kita Terus Lari Ke Aturan Tambahan Yang Empat Pasal Itu Itu Kan Sebetulnya MPR Itu Harus Membuat Undang-Undang Dasar Sendiri Nah Undang-Undang Dasar Sendiri Itu Undang-Undang Dasar Pemerintahan Jadi Administrasi Pemerintahan Itu MPR Membuat Undang-Undang Dasarnya Itu yang Boleh Di Amandemen Tapi Undang-Undang Dasar 45 Tidak Bisa Di Amandemen Karena Bukan Dia Yang Membuat Logikanya Sebuah Aturan Itu Yang Bisa Merubah Yang Membuat Atau Lembaga Yang Di Atasnya Kan Begitu Nah Ini Kan Rusak Ini Tataran Ini Tidak Ada Lagi Lembaga Punya Kewenangan Di Atasnya Karena Tidak Ada Lagi PPKI Tertinggi Negara Termasuk PPKi PPKi Harusnya Nah Ini Yang Gak Ada Makanya Mestinya Tatanan Indonesia Ini Ada Tiga Presiden Mas Selamat Satu Presiden Bangsa Indonesia Soekarno Hatta Ini Pertama Kali Presiden Diangkat Oleh PPKi Diberi Kewenangan Untuk Membentuk Lembaga Negara Semua Lembaga Negara Waktu itu Kan Gak Ada Itu Yang Membentuk Presiden Tapi Setelah Terbentuk Maka Presiden Dipilih Oleh MPR Jadi Menjadi Presiden Sebagai Kepala Negara Yang 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 Tadi Sudah hilang Kekuasaan Presiden Cuma Sekali Saja Terus Yang Kedua Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan Sebetulnya Ini Perdana Menteri Sebagai Kepala Pemerintahan Makanya Presiden Sebagai Kepala Negara Terus Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan Sekarang Sekarang Ini Tambah Hancur Tidak Ada Kepala Negara Hanya Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan Ya Oke Mas Fri Saya Kira Sudah Turah Ini Harus Kita Lanjutkan Iya Karena Bahasanya Berjilid-jilid Sampai Kemudian Benar-benar Nampak Operasionalisasinya Kalau Boleh Mengambil Hikmah Dari Apa Yang Menjadi Silaturahmi Kita Yang Pertama Namanya Dinamika Perubahan Sebuah Tatanan Kehidupan Bernegara Itu Sangat Dimungkin Biasa Itu Adalah Kenisaya Sebagaimana Kenisayanya Allah Mempergilirkan Kekuasaan Itu Dan Seperti Apa Kekuasaan Artinya Merealisasikan Sebuah Kehidupan Bernegara Kehidupan Bermasyarakat Lebih Baik Saya Sebagai Seorang Muslim Tentu Allah Akan Memberikan Pada Akhirnya Sebuah Tatanan Kehidupan Yang Dijanjikan Tata Kehidupan Yang Digendaki Oleh Allah Dan Rasul Kalau Kita Berbicara Masalah Khilafah Tadi Mas Berani Menyambarkan Khilafah Pancasila Sembulan Saya Dalam Sekup Di Indonesia Kalau Kita Bicara Masalah Khilafah Islam Itu Dalam Sekup Dunia Dan Dia Punya Akar Historis Yang Panjang Sepanjang Akar Historis Keberadaan Baginda Rasulullah Sallallam Dengan Berbagai Interprestasi Atau Persepsi Sekarang Kalau Dalam Konteks Di Indonesia Di Persepsikan Dan Interpretasi Dari Fara Founding Fatus Dengan Dinamikanya Jauh Sebelum Kemerdekaan Ada Kesultanan Kesultanan Jadi Mengandulir Peran Besar Mati Islam Ini Ah Historis Ini Pengkhianatan Terhadap Sejarah Masuk Upaya Upaya Para Penyelenggara Negara Existing Sekarang Mencoba Membenturkan Prinsip Nilai-nilai Yang Terkandung Sebagaimana Yang Dikajian Rumah Pancasila Dengan Islam Sesungguh 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 Upaya Yang Lain Yang Dilakukan Secara Sistemik Oleh Musuh Musuh Islam Dan Musuh Pancasila Diri Kapitalisme Liberalisme Sosialisme Dan Komunisme Untuk Kapitalisme Liberalisme Sosialisme Komunisme Dan Islam Bagaimana Teorima Samu Dimiakan Tadi Semoga Ini Bisa Menjadi Pencerahan Sedikit Di Tengah Kondisi Kita Sekarang Dan Mohon Kita Ini Berharap Betul Pada Para penyelenggara Negara Jangan Bapak Perlah Pikiran Strategis Ini adalah Pikiran Anak Bangsa Yang Ingin Berkeinginan Untuk Bisa Memberikan Kontribusi Pencerahan Tengah Kita Sendiri Yang Di Tengah Saya Kira Para penyelenggara Negara Juga Sekarang Menghadapi Masalah Yang Tidak Mudah Dengan Berbagai Kondisi Yang Ada Dan Ini Penting Menjadi Pemicu Kita Untuk Terus Bisa Memberikan Alternatif Pencerahan Seperti Apa Terutama Konsepsi Bernegara Berbangsa Dan Berkiridupan Yang Lebih Baik Sebagaimana Yang Telah Dititikan Memanah Yang Allah S.W.T Saya Sampaikan Semoga Terutur Pesirah Panjang Amin Di rumah Pandasilah Amin Terus Jalan Selat Rahmin Dan Ini Menjadi Bagian Dari Selat Rahmin Penguatan Persatuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh